Sebuah puskesmas di Bontomaranu, Goa Sulawesi Selatan diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Sejumlah fasilitas rusak akibat terkenal lemparan batu. Aksi pengerusakan puskesmas terjadi di Bontomaranu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Pelaku melemparkan batu ke arah pintu kaca ruang UGD hingga pecah. Di lokasi ditemukan batu dan busur anak panah yang digunakan pelaku untuk merusak puskesmas. Penyerangan puskesmas terjadi saat NEX berada di ruang UGD. Lalu ini pasien tiba-tiba datang ke orang. Ini temannya datang ke puskesmas bilang, Masih minta tolong karena temannya lagi ditikam. Jadi saya bilang, saya minta di tempat tidur. Sementara saya kerja mini pasien, langsung ada temannya banyak kayak menjenguk begitu. Iya, jendal lama itu langsung masuk semua temannya gerombolan ke UGD. Dan dia bilang, menyerang, 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 baku busur-busur, baku busur-busur. Pengurusakan, kita lebih kedepankan masalah pengurusakannya. Namun tetap kita anggap masalah pertikaian yang mana di sini sudah masing-masing sudah ada korban. Satu korbannya ditikam, satu lagi kakinya kenapa. Akibat periswa ini ruang UGD puskesmas untuk sementara tidak dapat digunakan. Polisi telah mengamankan satu tersangka terduga pelaku penyerangan terhadap puskesmas Bontomaranu. Tujuh tersangka lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Goa, AI News melaporkan.